Kugus kendali mutu Kugus kendali mutu adalah kelompok-kelompok kecil karyawan 4-8 orang yang melakukan kegiatan pengendalian dan peningkatan mutu secara teratur suka rela dan berkesinambungan dalam bidang-bidang pekerjaannya dengan menerapkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik pengendalian mutu Ciri-ciri GKM Kugus kendali mutu itu adalah bertujuan untuk melakukan perbaikan keanggotanya suka rela, jumlah anggotanya 4-8 orang melakukan pertemuan di luar jam kerja menghasilkan risalah GKM dengan konsep PDCA adanya pemecan masalah dimulai dengan data dan diakhiri dengan data Jadi prinsipnya di suatu perusahaan atau bisnis itu adalah kita tidak akan bisa merubah sesuatu yang tidak ada datanya Jadi kita tidak bisa merubah sesuai dengan perasaan-perasaan itu harusnya dirubah seperti ini tapi ketika ada datanya maka kita akan lebih mudah untuk merubahnya jadi ketika contohnya penjualannya kurang tidak sesuai dengan target maka nih, oh apa yang perlu dilakukan oh ternyata dari sales A ini kurang, sales B kurang maka perlu dilakukan perbaikan seperti itu berarti yang diperbaiki adalah sales A dan sales B sales yang lain sesuai target dan lain sebagainya seperti itu maksud GKM adalah memberikan saran perbaikan dan pengembangan perusahaan menghargai hakikat manusia memperlihatkan kemampuan pribadi sebagai manusia seutuhnya menciptakan sewarna kerja yang berkairah dan terarah tujuan GKM itu adalah terciptanya suasana kerja yang kondusif terciptanya peningkatan pengembangan diri dan kelompok terselenggaranya hubungan kerja yang harmonis terbinanya kemampuan kerja yang lebih positif dan konkret jadi ketika ada orang yang atau divisi yang ditugaskan untuk mengawasi atau melihat kinerja dari orang lain maka akan tercipta suasana kantor yang lebih kondusif mereka juga akan bekerja secara sukarela dan lebih positif manfaat GKM itu adalah membiasakan berbicara dengan data dan sistematis jadi kembali lagi ketika yang namanya total quality management jadi total quality management itu adalah mengatur secara total tentang kualitas dan itu selalu berasal dari data jadi ketika ada data yang tidak sesuai dengan perusahaan maka kita perlu memperbaikinya dan itu selalu urut caranya apa adanya dengan melaksanakan pengendalian PDCA plan, do, check, action jadi kita rencanakan kita rencanakan apa yang harus dikerjakan apa yang harus dirubah apa yang perlu diperbaiki lalu kita lakukan kita lakukan kita terapkan dulu lalu kita cek kita cek, kita evaluasi apakah ada yang perlu diperbaiki lalu action diterapkan ke seluruh divisi seperti itu yang ketiga adalah merangsang membiasakan diri untuk berbicara mengemukakan pendapat jadi ketika karyawan itu menjadi gugus kendali mutu maka mereka akan lebih bisa mengungkapkan isi hatinya mengemukakan pendapat itu akan lebih mudah yang keempat adalah melalui diri untuk bersikap terbuka dan tidak memaksakan kehendak jadi ketika teman-teman pernah akan merasakan tekanan harusnya si dia itu seperti ini harusnya si dia seperti ini padahal ketika kita melakukan tugas kita itu pun akan semakin menutup kesalahan dari teman kita dan itu pun akan lebih terbuka ketika itu berasal dari data jadi ketika kita punya data terus ada orang yang mengawasi tentunya itu akan terlihat mana ini yang salah ternyata teman kita si A berikutnya adalah membiasakan diri untuk bersikap sadar akan waktu biaya serta mutu jadi ketika kita melakukan gugus kendali mutu atau GKM maka kita akan tahu oh kita itu digaji seharinya itu contohnya 100 ribu 100 ribu itu dalam waktu 8 jam contohnya seperti itu 8 jam berarti setiap jamnya setiap jamnya saya dihargai dengan 125 berarti contohnya 12.500 nah jadi di dalam 1 jam ini saya harus melakukan hal yang bisa mengembalikan atau minimal itu bisa mengembalikan gaji yang saya terima nah seperti itu contohnya atau bisa memberikan kontribusi yang lebih ya tidak hanya mengembalikan uang yang kita terima ya pada perusahaan tapi juga memberikan keuntungan untuk perusahaan berikutnya adalah melatih diri untuk berinisiatif kreatif serta proaktif jadi ketika kita lihat dari TGM sendiri itu kan memberikan kesempatan seluas-seluasnya kepada bawahan untuk melakukan inisiatif bagaimana prosesnya oh SOP-nya seperti ini nah terus dari karyawan ingin melakukan variasi itu bisa asalkan itu lebih baik dan menguntungkan bagi perusahaan berikutnya adalah menghayati dan melaksanakan konsep market jadi bagaimana pasar segmen pasar itu pun berjalan kita pun perlu menyesuaikannya berikutnya adalah merasa dirinya berada dalam suatu kesatuan sistem total ini yang terpenting teman-teman jadi ketika kita berada di satu perusahaan kita tidak merasa berjalan sendiri semuanya saling terhubung jadi apa yang kita lakukan ketika kita melakukan hal yang baik maka yang lainnya pun juga akan ikut baik dan itu pun juga akan saling ketergantungan memiliki peran-peran masing-masing kunci keberhasilan GKM itu ada lima yang pertama adalah komitmen pimpinan yang kedua pembinaan yang ketiga apresiasi yang keempat partisipasi yang kelima audit mutu yang pertama adalah komitmen pimpinan komitmen dari pimpinan organisasi atau manajemen yang kuat terhadap implementasi GKM sangat penting pimpinan harus memberikan dukungan penuh termasuk alokasi sumber daya yang cukup untuk memastikan keberhasilan GKM yang kedua adanya pembinaan pembinaan merupakan langkah yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan anggota GKM melalui pembinaan anggota GKM akan diberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik yang ketiga adalah apresiasi memberikan apresiasi kepada anggota GKM yang telah berkontribusi dalam meningkatkan mutu produk atau layanan yang sangat penting apresiasi dapat berupa pengakuan penghargaan atau insentif lainnya yang dapat memotivasi anggota GKM untuk terus berprestasi yang keempat yang keempat adalah partisipasi partisipasi aktif dari seluruh anggota GKM sangat diperlukan setiap anggota GKM harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pelaksanaan dan juga evaluasi kegiatan GKM partisipasi yang aktif akan memperkuat komitmen dan meningkatkan efektivitas GKM yang kelima yaitu adalah audit mutu melakukan audit mutu secara teratur merupakan bagian penting dari GKM audit mutu bertujuan untuk mengevaluasi kepatuan terhadap prosedur dan standard mutu yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi potensi perbaikan audit mutu membantu memastikan bahwa sistem manajemen mutu berjalan dengan baik langkah-langkah GKM itu adalah yang pertama menentukan tema dan judul mencari penyebab masalahnya menentukan penyebab dominanya membuat rencana perbaikan dan melaksana perbaikan meneliti hasil melakukan standardisasi dan juga menetapkan tema berikutnya yang pertama adalah menentukan tema dan judul GKM harus menentukan tema atau fokus utama yang akan mereka teliti hal ini akan membantu dalam mengarahkan penelitian dan perbaikan yang dilakukan oleh GKM jadi yang namanya tema dan judul itu harus sesuatu yang spesifik agar bisa diperbaiki dengan tepat yang kedua adalah mencari penyebab masalah GKM harus melakukan analisis menyeluruh untuk mencari penyebab masalah atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam proses atau produk analisis ini dapat melibatkan pengumpulan data observasi mewancara dan penggunaan alat analisis mutu yang ketiga adalah menentukan penyebab dominan setelah melakukan analisis GKM perlu mengidentifikasi penyebab dominan dari masalah yang ada ini akan membantu dalam menentukan area fokus untuk perbaikan dan tindakan yang akan dilakukan yang keempat membuat rencana perbaikan dan memaksanakan perbaikan GKM harus mengembangkan rencana perbaikan yang jelas dan terpenci berdasarkan penyebab dominan yang telah diidentifikasi rencana ini harus mencangkup langkah-langkah yang spesifik tanggung jawab dan jadwal pelaksananya setelah itu GKM harus melaksanakan rencana perbaikan tersebut yang kelima adalah meneliti hasil setelah perbaikan dilaksanakan GKM harus melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai hal ini melibatkan pengumpulan data dan melakukan analisis untuk memastikan bahwa perbaikan telah berhasil mengatasi masalah yang ada yang keenam adalah standarisasi jika perbaikan telah diterbukti berhasil GKM harus melakukan standarisasi terhadap proses atau langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbaikan tersebut dapat diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi yang ketujuh adalah menetapkan tema berikutnya setelah menyelesaikan siklus perbaikan untuk suatu masalah GKM harus mengevaluasi kembali tema atau fokus mereka jika ada masalah atau area lain yang perlu diteliti dan berbaiki GKM harus menetapkan tema berikutnya untuk siklus perbaikan selanjutnya dengan mengikuti langkah-langkah ini GKM dapat secara istematis mengidentifikasi masalah merencanakan perbaikan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu produk atau proses di dalam organisasi contoh masalah yang dipecahkan GKM itu yang pertama adalah penurunan waktu proses bagaimana yang tadinya dilakukan dalam waktu satu hari bisa diserahkan dalam waktu dua jam yang kedua peningkatan mutu produk dimana produk awal itu komposisinya kurang baik ditambahi dan sebagainya yang ketiga adalah penyederhanaan proses tentunya perlu melakukan analisa kira-kira mana nih proses yang harus dihilangkan atau dipercepat ikutnya peningkatan produktivitas penurunan scrap penurunan pengerjaan ulang penurunan biaya peningkatan kenyamanan kerja dan juga penurunan ketelakar kerja contoh-contoh masalah yang dipecahkan oleh GKM adalah seperti ini jadi kelihatannya memang ketika kita melihat diri kita kita itu oh kelihatannya saya tidak ada masalah apa-apa nih tetapi ketika kita dilihat dari sisi luar pasti akan ada hal-hal yang perlu diperbaiki struktur organisasi GKM anggota berjumlah 4-8 orang berasal dari bidang berasal dari bidang atau unit kerja yang sama terdiri dari seorang ketua dan sisanya anggota ketua bertindak sebagai koordinator saja dalam peran pekerjaan adalah sama dengan anggota lainnya ketua sebaiknya bergilir dari satu anggota ke anggota lainnya jadi itu teman-teman tentang budaya mutu serta hukus kendali mutu jadi yang namanya budaya itu perlu diterapkan pelan-pelan jadi yang namanya nilai-nilai yang namanya pemahaman itu perlu dirubah secara pelan-pelan pelahan-pelahan karena apa? karena yang namanya perubahan itu akan sedikit menyakitkan tapi kalau sudah terbiasa itu akan lebih mudah dan juga diperlukan yang namanya hukus kendali mutu untuk apa? untuk melihat kira-kira apa yang perlu diperbaiki dalam tim tersebut kita bisa melihat oh ternyata ada hal yang perlu diperbaiki oh kenapa sih untuk divisi kita tidak bisa mencapai target oh ternyata ada hal yang perlu di perbaiki itu fungsi dari kukus kendali mutu oke teman-teman dari sini ada yang ditanyakan berarti ini pak ya GKM ini tidak sama dengan kualiti kontrol ya pak beda jadi kalau GKM ini lebih ke kelompok kecil yang dibuat oleh divisi tersebut divisi tersebut dan itu pun lebih ke kelompok kecil untuk menentukan apa nih perbaikan yang perlu dilakukan di kelompok tersebut atau tim tersebut nah seperti itu lebih ke seperti itu itu teman-teman dari saya mungkin untuk materi kali ini semoga bermanfaat terima kasih saya akhir cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman sekalian assalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati